Intro Polres Simalungun menetapkan dua orang oknum aparatur sipil negara BH dan LS sebagai tersangka kasus pembuatan video pornografi. Keduanya diketahui bekerja sebagai staff di kantor kecamatan Gunung Malela dan sebagai sekretaris desa pematang gajin Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Penetapan status terhadap kedua oknum ASN tersebut sebagai tersangka ditetapkan setelah pihak Polres Simalungun melakukan penyelidikan atas pemberitaan sebuah media cetak yang berjudul Oknum Staff dan Kaur diduga berbuat mesum yang kemudian videonya menyebar. Menurut Kapolres Simalungun AKBP Liberti Panjaitan, kedua oknum tersebut masing-masing berperan sebagai model pornografi dan langsung merekam adegan tak senonoh yang berdurasi 3 menit 30 detik tersebut dengan menggunakan telepon genggam milik LS. Dari tangan tersangkap tugas kemudian berhasil mengamankan barang bukti berupa handphone, flash disk, dan beberapa helai pakaian yang diduga digunakan dalam aksi pornografi tersebut. Kini keduanya dikenakan pasal 34 dan 35 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman 10 hingga 12 tahun kurungan penjara. Saat ini kita mau rilis menyangkut dengan adanya Undang-Undang Pornografi yang saat ini marak di Simalungun di mana di berbagai media baik di Facebook, di grup, sama di media yang mana dilakukan oleh para SN yang ada di Kabupaten Simalungun itu menyangkut dengan perangkat sekretaris desa dan perangkat desa yang lainnya. Di sini kita akan menerapkan pasal 34 dan pasal 35 Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi, yaitu yang mengalibatkan dengan sekretaris desa dan Pematang Gajeng dan Pegawai Kecamatan Gunung Maledah di mana ini sudah berlangsung 10 tahun dan sengaja mereka dengan vulgar mentransmit dan sebagai model terhadap si laki-lakinya. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Tribrata TV Salam Tribrata Jangan lupa like, share, dan subscribe, 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 dan subscribe,